Ya, pemirsa Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto baru saja meresmikan terowongan atau underpass Cibubur. Pembangunan underpass yang menelan biaya hingga Rp99 miliar ini diharapkan menjadi pengurai sumber kemacetan di area Cibubur Junction. Dan untuk mengetahui suasana di lokasi underpass Cibubur, telah siap melaporkan untuk Anda reporter berita 1, Sandrina Evanalia. Ya, Sandrina, bagaimana kondisi di underpass Cibubur pagi ini, Sandrina? Apakah keberadaan underpass Cibubur ampuh mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sana? Ya, ya, Imelda. Di jalan alternatif Cibubur menuju Cibubur, menuju ke Jakarta ini memang terlihat ramai lancar. Dan juga underpass ini memang sudah mulai dioperasikan. Dan underpass ini memang cukup efektif karena kendaraan yang akan menuju Pondok Indah, Cikampek, Tama Mini, dan juga Cawang dapat langsung masuk ke underpass ini dan juga langsung masuk ke dalam jalan tol. Diharapkan underpass ini dapat mengurai kemacetan sebesar 20 persen. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di sini, di jalan alternatif Cibubur memang terjadi kemacetan yang luar biasa pada pagi hari dan juga sore hari. Dan underpass ini akan efektif juga karena jalan bawah tanah ini hanya boleh dilalui oleh kendaraan roda 4, golongan 1, tempat di minibus dan juga sedan. Sementara itu untuk truk dan juga bis-bis serta sepeda motor dan gerobak tidak boleh memasuki underpass ini. Begitu, Imelda. Nah, Sandrina, kalau dari pengamatan Anda nih di lokasi, apakah underpass Cibubur sudah disertai perangkat rambu-rambu lalu lintas? Iya, Imelda. Dari pantalon saya memang di underpass ini memang ada beberapa rambu lalu lintas. Seperti lampu lalu lintas yaitu lampu kuning dan juga ada sejumlah rambu-rambu lalu lintas lainnya untuk mengamankan lalu lintas di sini. Namun yang di sini underpass masih cukup berbahaya untuk para pengendara di sini. Karena mobil yang dari arah sisi kanan jalan dari jalan alternatif ini dapat langsung masuk ke underpass dan ini sangat membahayakan bagi para pengendara maupun sepeda motor yang berada di sisi kiri jalan alternatif ini. Jadi diharapkan kepada para pemerintah untuk dapat membuat pembatas jalan ataupun jalur khusus untuk ke underpass ini. Dan juga adanya rambu-rambu lainnya untuk mengetahui bahwa underpass terdapat di beberapa kilometer ataupun beberapa meter sebelum underpass ini. Begitu, Imelda. Ya, baik. Terima kasih Sandrina. Selamat bertugas kembali. Sandrina Evanalia melaporkan dari Cibubur, Jakarta Timur.